gak sengaja ketemu orang takbiran cek nah tadi kita mau keluar ada pergi memprin dan kita ketemu sama orang takbiran guys ini ada pawai obor tapi di dalam nagari itu dalam kapung aku tuh gak diizinin buat dihidupin obornya tapi ini ada beberapa yang udah hidup itu karena udah satu baris ya dan rasanya masih terawasi jadi diizinkan lah yang buat barisan ini dan ternyata ini ada barisan lagi guys ada barisan yang selanjutnya nah itu ada kepala arah nah ini itu senior-senior pada lihat kamera dan histeris banget ya aduh aku ketawa lagi emang lucu banget sih mereka dan karena kebetulan anak-anak KKN adik-adik KKN tuh udah mulai KKN di kampung aku dan ini makanya rame banget guys sama pemuda-pemuda remaja-remajanya juga gitu sama anak-anak kecil-kecil-kecil-kecil dan adik-adik KKN nah ini adik-adik KKN dadada dadada lucu banget sih mereka ya Allah insya Allah nah ini yang seperti aku bilang tadi kalau di dalam nagarinya tuh di dalam kampungnya tuh belum boleh dihidupin obornya tapi mereka tuh udah pada bawa masing-masing obor gitu guys nanti ada momennya dimana jalannya tuh udah diizinkan untuk buat dihidupin obornya karena ini ada ini ya ada diawasi gitu loh diiringi karena di kampung aku tuh kan rumahnya rapat-rapat ya terus jalannya nggak nggak besar seperti jalanan kota gitu kan jadi kalau di dalam nagari dihidupin obor tuh agak rawan nah disini udah boleh dihidupin obornya guys udah cantik banget nah ini kepala arak tadi ini mereka lihat kamera lagi dan isteris sekali hai hai dadah halo 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 senior-seniarku ih lucu banget sih nah ini kan cantik banget udah boleh dihidupin obornya atau apinya cantik banget guys dan ini takdiran pawai obor yang panjang banget setelah sekian lama tidak ada obor di kampung aku nah panjang banget guys ini adek-adek KKN juga nah halo ini mereka jangan lupa subscribe katanya halo adek-adek KKN yang sangat lucu-lucu sekali nah ada lagi yang dadadada ada tuh yang masih malu-malu ada yang ya berbaur sama masyarakat langsung aja gitu kan baru berapa ya baru semingguan paling mereka KKN disini ya seneng aja gitu guys nengok obor nengok pawai obor gitu kan dan ini ya panjang banget makanya durasinya tuh aku cepetin karena kan nah ini cepet-cepet cepet-cepet biar cepet selesai gitu biar gak lama banget nah itu udah ada yang di atas karena ini jalan menuju ke salah satu jorong binagari itu jorong tabe dan rumahnya tidak begitu rapat-rapat jadi makanya disini diizinkan untuk menghidupkan api obornya nah ini panjang banget guys itu udah ada yang sampai di atas tapi ini perjalannya masih jauh jauh banget enggak juga sih tapi lumayan segitu dulu video kita mohon maaf lalu dan petin guys